Intro Persahabatan antara dua orang yang memiliki karakter yang berbeda akan membentuk sebuah ikatan emosional Kali ini saya akan menguji ikatan emosional tersebut antara dua sahabat bersama dengan Rin dan Gigi Ikuti saya Dan sekarang saya sudah bersama dengan Rin dan Gigi Yeay Thank you for coming Apa kabar Rin? Apa kabar? Sudah berapa lama saling kenal? Kita sudah lima tahun Kita sudah lima tahun saling kenal Yang membuat Gigi klub kemarin apanya sih? Bisa sharing aja sama dia Yang paling dominan siapa dari kalian? Dominan Coba ditebak Kamu? Iya aku suka lebih trust all ke dia Kamu tempat sampahnya Gigi kan? Iya dia tempat-tempat Mendingharkan Aku tempat penampungan ceritanya Nah berarti kamu lebih dominan daripada dia Nah pasti ada konflik Konflik sama Gigi sih masih smooth-smooth aja ya Ngomong-ngomong benda kesayangan Ini memang benda kesayangan sebuah notepad sama apa itu? Iya USB USB Iya Kenapa itu benda spesial? Karena disini ada berisi semua data-data aku Mulai dari foto jaman dulu sampai sekarang ada video-video bareng sama anak-anak yang lain Kalau Gigi ini apa? Ini buku schedule Kan sekarang era apa-apa digital Oke Nah kenapa memilih buku sama pulpen? Biasa pake pulpen lagi Gatau kenapa Lebih seneng aja Kalau ngetik tuh gak tau kurang connect gitu Kalau nyatot kayaknya lebih connect aja Oh oke Nah dari sini saya bisa lihat bahwa Gigi oranya lebih ekspresif Dan lebih emosional daripada Rin Saya ingin nyoba sebuah eksperimen Yang berhubungan dengan ikatan emosional antara Rin dan Gigi Waduh ikatan emosional? Bukan gisah-gisah gak nih? Bisa jadi Waduh Apakah? Tapi gak bisa disini Terus dimana? Di luar Oke Nah mungkin USB-nya bisa disimpen bukunya perlu di luar Oke Let's go Rin dan Gigi kita mulai dari titik ini Oke Kita ada di sebuah tempat Yang dites adalah hubungan emosional antara Gigi dan Rin Ini kan di bawah buku Notes isinya sesuatu yang personal Yang emosional ada emosional attachment disini kan Jadi gini Saya akan tahan Rin disini Gigi akan pergi ke area ini Sembunyikan bukunya Paham ya? Pastikan ini bener-bener tersembunyi Biar lebih aman lagi Saya minta amplopnya Saat menyembunyikan ini Lihat kiri, lihat kanan Lihat depan, lihat belakang Pastikan gak ada orang yang lihat Oke Yang akan menemukan bukan saya Tapi Rin Berjuang ya Wah kamu sembunyi dimana Silahkan, kalau udah balik aja Ini nanti berubahnya judut ya? Enggak Gue telak Oke kak Jadi Rin itu tugasnya adalah menemukan Notes yang aku sembunyiin di dalam amplop kuning Di tempat yang gede banget Tidak tahu dimana Tidak tahu dimana Pokoknya tempatnya random banget Iya Aku gak kasih tahu informasi apa-apa Ah, kemana kah? Ah, dia balik juga akhirnya Lama banget lagi di mana Udah selesai Nyembunyiinnya Kamu lapan kali Kamu ngondokan waktu setengah jam kayaknya Serius Gigi, dari miliaran tempat yang mungkin Kamu sembunyikan buku tersebut Tidak ada seorang pun yang tahu betul ya? Ya, ada yang tahu Kecuali kamu Iya Dan saya gak minta kamu untuk Menuliskan apapun betul ya? Iya, betul Informasi itu hanya di pikiran kamu Sekarang Kita main human lie detector Atau polygraph Tau Mesin pendeteksi Kebohongan Tekanan, denyut nadi Keringat, respirasi Suara dan sebagainya Suhu juga akan menentukan Ya, akan menentukan orang tersebut Berbohong atau tidak Tapi yang akan mendeduksi Bukan saya Tapi Rin Ya Gigi harus berbohong Sana? Tidak 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 Tapi yang akan mendeduksi Bukan saya Tapi Rin Ya Gigi harus berbohong Jadi semua pertanyaannya Yang diajukan Jawab dengan tidak 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 Ada pada depan Mulai ajukan pertanyaan Arahnya Tapi lihat matanya Lihat reasinya Lihat mikro ekspresinya Silahkan Jauh dari sini Tidak Sekarang sana Tidak Jadi kita ke sana ya sekarang Tidak Ke kanan Tidak 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 Saya yang ikuti Rin Saya yang ikuti Najin Kayaknya kiri Luas ya tempatnya Luas sekali tempat ini Aku dingin Gigi Kamu harus bantu aku Tidak 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 Semua Semua jawabnya Ke kanan Tidak Lurus Tidak Oke Lihat gigi Lihat wajahnya Lihat reasinya Lihat ekspresinya Tanya aja Di depan aku Tidak Di kanan aku Tidak 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 Aku rusak Oke Kayaknya krip itu Bingung juga gitu Mau nyumbunyiin gimana ya Karena tempatnya Gede banget Terus kayak kepikiran Kayak gak tega gitu Kalorin gak bisa tebak Gimana ya Kepikiran Tapi akhirnya Menemuin salah satu spot Yang aku suka juga sih Spotnya Terus Dari situ Karena disuruh sembunyiin Sedalem-dalamnya Pokoknya Yang sampai gak kelihatan Gimana Tidak Oke stop dulu Coba tanya lagi Di bawah patung Tidak Di bawah bangku Tidak Apa di atas Tidak Disemputin di kolong Tidak Di bawah patung itu Tidak Hmm kayaknya disitu Oke coba ya Coba ya Tidak 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 Tapi dia bingung Aku bingung Aku bingung Di bawah robot Tidak Di kaki robot Tidak Aku cek ya Aku cek boleh gak Gak tahu Coba Coba ya Coba ya Bener gaya Bener gaya I found it Dapet dimana Ini susah banget Lihat Lihat sini Oh my god Susah ya Ini melusuk properti gak Wah ketemu ternyata Luar biasa Wah Wah Dibuka Wah Wah Sudah berubah isinya Masih aja You truly are my roommate Yeay Ini your nose Yes Wah Wah luar biasa Wah Wah Dan wah Susah banget ini carinya kan Waktu aku cari Aku kelilingin Robotnya Aku menemukan Aku melihat Sebuah Amplop yang ada Di dasar Kaki robot Bagaimana Rin dapat menemukan Benda yang disembunyikan Oleh gigi Eksperimen tadi Dapat berhasil Karena Rin dan gigi Cukup lama Mengenal Satu sama lainnya Jika dua individu Sudah mengenal Cukup lama Maka untuk menciptakan Hubungan sugesti Antara mereka berdua Yang perlu saya lakukan adalah Dengan melibatkan Benda emosional Sebagai objek Yang akan dicari Dengan ini Akan meningkatkan Kemampuan Pengirim informasi Agar barang tersebut Ditemukan Dan juga Akan meningkatkan Kemampuan Penerima informasi Untuk menemukan Barang tersebut Karena semakin kuat Ikatan emosional Dari barang Yang harus ditemukan Maka semakin besar Kemampuan komunikasi Terjadi antara Kedua orang tersebut Lintasi maji Super cool Sobek cepet Sobek 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 Cepet cepet Terus Tidak bisa Terus Sobek Kartu tersebut Entah mengapa Berhubungan dengan Satu kata Bapak lebih happy ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa